Kita merasa bahagia Aduh Ibu Santi Ibu Santi gue adalah Tokoh Tokoh pebisnis Orang pendidikan Orang filantropis Indonesia Uni Santi Atau Ibu Santi Bisa enggak magi SKT Komen Dan juga Pandangan-pandangan terhadap dialog Ibu Santi Kami persilakan Ibu Santi Terima kasih Pak Pak Pasli Sebetulnya tadi sudah ditarakan oleh Rani pula sama Andri ya Bahwa memang yang penting adalah Mungkin kita berjaring ya Bernetwork lah Ya saya kira cukup banyak Tokoh-tokoh minang yang ada di Sektor swasta maupun di sektor Pemerintahan maupun di sektor Pendidikan dan akademisi maupun penelitian Nah mungkin tentu Sebaiknya sebaiknya sudah disusulkan juga Ada satu working group Saya kira Pak Pasti juga sudah mulai dengan itu kan Pak Jadi bidang-bidangnya itu Hanya dipertemukanlah Jangan hanya diaspora di luar Tapi juga diaspora yang ada di dalam negeri lah Pak Ya kan Seperti saya ini kan diaspora dalam negeri Sebetulnya Diaspora sudah berkarya di Indonesia Nah Bila kita bisa duduk bersama Karena sering Kita tidak tahu apa yang kita butuhkan Yang kawan-kawan di luar negeri itu Justru menekuni bidang-bidang itu Dan bisa melihat Kira-kira apa Dari kompetensi mereka yang Mungkin bisa berguna bagi kita Tapi kalau kita duduk bersama Bisa kita ketemu bahasa yang sama Bahasanya bisa beda Pak Ini pintanya canggih Di sini ngerti canggih aja enggak gitu kan Tapi tahu membutuhkan Jadi kita yang mengilustrasikan Dengan bahasa kita dari praktisi Nah mereka-mereka yang ada di dunia praktisi Maupun di bidang akademisi di sana Atau pengusaha bisa melihat Oh inilah Seperti yang telah kita lakukan Baru-baru ini Pak Dengan Pak Iwan Dengan Bu Ati ya Dari Wanda Dua minggu lalu kan Kami sudah secara offline Sudah mendiskusikan Kira-kira apa yang bisa kita bantu Pak Iwan Tapi tentu kan Satu yang penting ya Kalau kita sudah mau bekerja sama The humbleness of each person involved Jadi kita harus cukup rendah hati Melupakan ego masing-masing Jadi kita sama setara Dan lalu kita bisa bicara Pak Tapi kalau masing-masing Mempertahankan egonya Orang bilang kuat tuh Egonya Iya kan Kadang jangan tersinggung Kalau kita kadang-kadang keluar Kadang kece gitu ya Pak ya Nah itu banyaknya gitu kan Nah bagaimana kita bisa Lebih kurang berdialog Tapi berdialog yang konstruktif Dengan deadline Dengan mata fokus yang benar Lalu apa tujuan kita Jadi ada deadline Kalau di Indonesia Kalau ada deadline-nya Biasanya Siapa ya Pak Tapi kalau Tanpa deadline Biasanya dia berkepanjangan Gak ada jundrungannya Jadi saya kira itu saja Pak Dari kami Kami sedia Soal Pak Pak pasti tau lah Network saya cukup luas Jadi Terima kasih banyak Terima kasih banyak Bu Santi Ini keberkahan Bu Santi Karena dengan budi baik Kita bisa merasa saling menghargai Ada egalitarian di sana Dan itu ciri Terima kasih sudah mengingatkan Persapa ini Bu Santi Sampai jumpa di video selanjutnya